Tetapi alhamdulillah so far tidak ada yang laporan bahkan sampai saat ini dana nasabah hilang atau berkurang atau bagaimanapun. Itu kan pasti ada yang percaya, ada yang tidak percaya ya. Informasi yang ada di media sosial itu kan kita harus tahu sumbernya dari mana. Kadang-kadang informasi yang tidak tepat, tanda kutip, hanya memanfaatkan situasi saja untuk meningkatkan setting media sosialnya. Tidak mungkin ya dana-dana yang kita kumpulkan dari masyarakat, baik itu dari tabungan, deposito dan biru, kita seluruhkan kepada pembayaran yang bersifat salam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita wajib menjaga kemurnian dana dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama datang di podcast Harian Rakyat Sulawesal. Teman-teman baru-baru ini perbankan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu bank yang ada di Indonesia, Bank Syariah Indonesia, mendapatkan serangan ransomware dari cyber-siber yang tidak bertanggung jawab. Nah di podcast kali ini kita bakalan membahas semua itu. Sudah ada di sini Bapak Manager Area BSI Makassar. Dan selain dari itu kita juga mau bahas tentang layanan-layanan dari BSI Makassar tentunya. Selamat datang Pak di podcast Harian Rakyat Sulawesal. Terima kasih Pak Lita. Oke, nah pertama mungkin supaya kita lebih akrab dan juga sama pemirsa di rumah, enaknya ini saya mau bisa panggil Pak Nugro, Pak, atau Pak Agung, atau Pak siapa nih? Pak Agung. Oke, ada Pak Agung di sini. Jadi sebelumnya Pak Agung ini di Jogja ya, dan baru satu setengah tahunan ini di Makassar. Kita mau tanya dulu bagaimana kesan pertamanya ini Pak di Makassar, datang ke Makassar. Alhamdulillah semang ya, karena istri saya juga orang Makassar. Jadi serasa pulang kampung, walaupun kampung saya di Surabaya. Jadi memang bagi saya Makassar ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar. Nah, jadi kalau setiap kali ada kunjungan atau dinas, dulu waktu masih di Jawa, pasti senang. Karena Makassar bagi saya sudah hal biasa lah. Karena kelahiran saya juga Ambon ya, saya kelahiran Ambon. Jadi ke Makassar itu pasti happy lah. Jadi seperti itu Pak Nita. Oke, berarti Makassar itu bukan hal yang baru buat Pak Agung. Kalau boleh tahu nih Pak Agung, selama ini di Makassar, atau kan istrinya juga adalah orang Makassar. Makanan kesukaannya apa nih kalau di Makassar? Kan Makassar ini juga merupakan salah satu kota kuliner. Betul ya. Kalau saya sih, sebetulnya bukan khas Makassar, cuma saya suka kapurung. Oh kapurung. Kalau di Ambon namanya papeda. Jadi kapurung itu bagi saya itu luar biasa enaknya. Walaupun masih banyak ya kayak palumara, saya juga suka ya. Karena based onnya adalah papeda sama kuah kuning. Ikan kuah kuning. Nah, bagi saya palumara itu mirip dengan ikan kuah kuning itu ya. Karena dia punya rasa yang seger gitu ya. Apalagi kalau jadi lapar ya kita. Tapi ya alhamdulillah kalau semua makanan sih di Makassar enak ya. Cuma jajarnya itu yang manis-manis ya. Kue-kuenya juga manis. Tapi alhamdulillah luar biasa. Oke. Jadi ternyata Pak Agung ini penikmat kapurung teman-teman. Oke Pak Agung. Hari ini kita punya tema ada layanan BSI. Memudahkan masyarakat. Betul. Pertama saya mau tanya dulu ini sama Pak Agung. Di Makassar atau di Sulsel sendiri bagaimana Pak Agung melihat perkembangan ekonomi syariah? Alhamdulillah baik ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun perkembangan bisnis perbankan syariah itu cukup baik. Ini kalau kita lihat dari pertumbuhan kita secara year on year di bisnis juga alhamdulillah sangat baik. Hampir menyentuh di angka 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah ini satu hal yang sangat saya anggap sangat baik sekali. Walaupun secara nasional market share kita juga masih menjadi PR ya. Karena kita market share masih di sekitar 7%. Nah ini tantangan kita bagi perbankan syariah di Indonesia. Karena bagaimanapun kewajiban kita harus memberikan edukasi, literasi tentang perbankan syariah itu sendiri. Yang memang tidak lepas masyarakat saat ini butuh informasi, butuh penjelasan yang mudah dipahami. Itu adalah salah satu tantangan kita ke depan. Karena masyarakat Indonesia juga cukup majemuk ya. Dan arti bermacam-macam suku bangsa. Jadi tantangan kita tentu saja apalagi sekarang kita sudah hampir berada di seluruh wilayah Indonesia. Dari Papua kita ada, di Maluku kita ada. Nah ini suatu bentuk bahwa sebenarnya pemerintah juga sangat mendukung perkembangan bank syariah. Oke, jadi kalau di Makassar sendiri itu lumayan, sudah sangat bagus perkembangan ekonomi syariahnya. Nah di triwulan kedua ini bagaimana pertumbuhan retail BSI di Makassar sendiri ini Pak? Alhamdulillah kalau saya lihat sih cukup baik juga kalau BSI ya. Tantangannya adalah bagaimana kita terus mengedukasi literasi tadi ya. Kalau pertumbuhannya secara year and year Alhamdulillah bisa tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah nanti akan kita lihat di hasil TW2. Saya belum dapat data TW2, tapi dari TW1 secara bisnis konsumer saja kita masih yang tertinggi ya di area Makassar. Nah kalau untuk layanan-layanannya sendiri, layanan-layanan seperti apa saja yang BSI hadirkan untuk nasabah-nasabahnya? Ya baik kita punya layanan mobile banking ya. Ini agak unik memang mobile banking kita karena kita mengajak masyarakat bagaimana kita bisa sebut sebagai sahabat-sahabat di mobile banking ya. Ada tiga sahabat kita sebut sahabat finansial. Di mobile banking kita itu bisa melakukan transaksi keuangan seperti bank lainnya. Kita bisa transfer ke bank lain, kita bisa juga melakukan tarik punai melalui mobile banking kita. Nah yang kedua itu adalah sahabat sosial. Nah sahabat sosial itu bukan hanya transaksi perbankan saja di mobile banking, tetapi kita ada namanya pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Ini mungkin yang tidak dimiliki oleh mobile banking perbankan lainnya. Artinya kita memudahkan nasabah kita untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur layanan di BSI mobile kita. Jadi kalau biasanya masyarakat itu sering lupa, hari ini saya sudah bayar infak atau zakat mungkin ya, nah ini kita tinggal klik saja di layanan mobile banking kita, Alhamdulillah nasabah sudah bisa membayar zakat. Itu pun bisa terjadwal. Terjadwal ya. Kemudian ada lagi sahabat spiritual, ini yang agak unik lagi yang tidak dimiliki oleh perbankan mobile banking lainnya. Yaitu adanya sahabat spiritual. Nah sahabat spiritual itu kerennya, jadwal sholat itu ada. Jadi kalau untuk mengingatkan para nasabah kita ya, sahabat-sahabat BSI itu waktu sholat itu kapan ada. Kemudian ada jus amanya juga. Kemudian ada masjid terdekat. Nah jadi kalau ada fitur seperti itu dan tidak dimaksimalkan, kan sayang ya, kadang-kadang kita berpegian di daerah tertentu dan kita bingung nih, mau nyari masjid terdekat nih di sebelah mana ya. Nah kita tinggal klik aja di BSI mobile, itu ada lokasi masjid terdekat. Nah itu klik langsung bisa ketahui jarak terdekat kita dengan masjid. Nah itu suatu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh perbankan lainnya. Jadi gitu. Suatu aplikasi sudah banyak hal yang bisa dilakukan di dalamnya. Betul, betul. Bahkan akan ada investasinya juga, ada cicil lemas juga di situ. Jadi kita punya fitur cicil lemas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, jadi ini info baru mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau BSI satu aplikasi saja sudah bisa banyak hal yang bisa dilakukan, sudah bisa berinvestasi juga, dan tentunya semua ini sesuai syariah. Betul. Iya, jadi sayang mungkin ya kalau teman-teman sampai sekarang belum punya. Nah, kalau untuk penyaluruhan kur-nya sendiri Pak, sampai saat ini berapa banyak nih yang bisa didapatkan teman-teman? Alhamdulillah kita sudah banyak ya. Secara year on year juga kita lebih baik dari tahun lalu ya. Tapi memang pertumbuhan kur ini adalah bagaimana masyarakat itu tahu bahwa di BSI itu juga ada fasilitas kur. Nah, kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa institusi ya, artinya bahwa kita juga mendorong masyarakat seperti kooperasi salah satunya. Insya Allah kita juga ada di beberapa tempat seperti Surabaya, Aceh, dan Jogja. Nah, itu adalah tempat UMKM ya, tempat UMKM di situ bagaimana kita membina masyarakat yang memiliki usaha dari nol sampai dia bisa bankable. Nah, ini kepedulian kita juga terhadap UMKM ya, khususnya kur. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini, harapan kita, kita doa bersama ya, maka hari ini juga ada UMKM Centernya juga, atau UMKM. Nah, di situ insya Allah akan kita kerjasama dengan beberapa institusi, baik itu dari universitas, kementerian, kooperasi, di mana kita memberdayakan rumah UMKM itu untuk masyarakat yang ingin memiliki usaha. Nah, kadang-kadang kan enggak tahu nih ya, kita ada nanti insya Allah ada pelatihan juga, ada bagaimana perizinannya juga, nah sampai benar-benar calon nasabah itu paham, oh ternyata ada beberapa usaha yang harus kita kaitkan satu dengan satu ya, seperti supplier-buyer, itu juga kan kita coba menyatukan ya, jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi mbak kita. Seperti itu. Oke, jadi bakalan didampingi terus sama BSI untuk calon nasabah yang mau ambil pur dari BSI ya. Kalau untuk KPR sendiri, apakah BSI punya layanan KPR Pak? Ya, Alhamdulillah kemarin kita baru saja kerjasama dengan jaringan sekolah Islam Tertadu ya, untuk layanan rumah subsidi yang kita sebut sebagai FLTB ya, untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru ya, di jaringan sekolah Islam Tertadu. Nah, tetapi tidak menutup dengan seluruh masyarakat yang memang ingin memperoleh fasilitas rumah subsidi itu. Nah, selain itu juga kita sudah bisa menyalurkan tapera juga, dan juga kita ada gerai komersial juga, jadi ada beberapa, ya hampir semua developer yang ada di kota Makassar, Sulawesi ya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, di wilayah saya, itu juga Alhamdulillah sudah bekerjasama dengan BSI. Artinya begini, masyarakat sekarang sebagai pilihan ya, mereka ingin punya rumah, tapi dengan pembiayaan syariah, insya Allah bisa kita biayai. Nah, inilah harapan kita kepada seluruh masyarakat di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, untuk tidak ragu lagi apabila bertemu dengan developer dan ingin menggunakan pemilikan rumah berdasarkan prinsip syarikat. Nah, ini insya Allah kan bisa kita layani dengan maksimal. Oke, jadi sekarang masih dengan guru-guru dari sekolah Islam, dan nantinya bakalan ada untuk semua masyarakat? Sudah ada, bukan nanti, tapi memang sudah ada. Cuma kita spesifikasi, karena BSI ini juga salah satu fokus bisnis adalah islamic ekosistem. Nah, islamic ekosistem ini kan bagaimana kita memaksimalkan komunitas-komunitas, ekosistem-ekosistem, mungkin seperti ekosistem masjid, ekosistem sekolah Islam, Nah, ini yang kita perdayakan dengan maksimal. Artinya, kita edukasi juga nih. Ya, mungkin selama ini tidak mengenal tentang perbankan syariah, kita lebih mengenalkan tentang perbankan syariah. Oke. Nah, untuk semua layanan-layanan itu, untuk targetnya lagi ke depan, Pak, mungkin targetnya di 2023 ini mungkin ada target tersendiri dari teman-teman di Makassar, teman-teman di Makassar, yang boleh mungkin di-share ke teman-teman yang nonton? Ya, jadi untuk target sih, ya kalau bisa maksimal ya. Artinya, batasan itu tidak ada. Maksudnya, kalau kita sesuaikan dengan jumlah bisnis yang ada. Kalau memang di Makassar ini ada 3.000 unit rumah, ya insya Allah akan kita maksimalkan 3.000 unit itu bisa di bank syariah Indonesia. Nah, harapan kita bagi masyarakat, silakan untuk bisa menghubungi kantor-kantor kami ya. Karena hampir di setiap daerah, wilayah, kecamatan, bahkan kita ada kantor layanan di Bandung, Syariah Indonesia. Nah, itu dimanfaatkan untuk bisa ditanya. Atau kita punya juga fitur layanan di BSI Mobile itu. Jadi, kita juga ngasih fasilitas seperti mitraguna online ya. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, untuk nasabah-nasabah yang memang ASN yang berperol di kita sudah bisa juga menggunakan fitur layanan. Oke, jadi ada banyak fitur-fitur dan layanan-layanan dari BSI dan kalau mungkin teman-teman tidak memiliki waktu untuk datang, boleh dilihat saja di aplikasinya ya. Karena di dalamnya itu sudah lengkap juga. Kita punya, kalau yang di Gria itu, kita ada rumahintian.com ya. Itu bisa di, kalau ingin cari-cari rumah, kemudian ingin ajukan aplikasi, itu enggak usah bingung-bingung. Cukup klik aja rumahintian.com di situ, itu sudah terkoneksi dengan kami dan sudah masuk di tahap pembiayaan proses ya. Proses pembiayaan tinggal nanti kita follow up. Jadi, rumahintian.com itu siapapun bisa akses nih. Kalau itu segmentasi perumahannya. Jadi, bagi saya sih enggak usah ragu. Tapi memang ini informasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. layanan rumahintian.com itu bisa dimaksimalkan dengan optimal. Oke. Jadi, semua sudah terhubung juga dengan BSI. Jadi, teman-teman, gampang ya untuk dapatkan mungkin rumah-rumahnya dan lain-lain kalau menggunakan BSI. Nah, kemarin BSI ini sempat kena serangan dari serangan ransomware nih, Pak. Bagaimana boleh diceritakan mungkin sedikit banyak seperti apa sih serangan tersebut yang akhirnya membuat BSI ini cukup sangat bahwa ini, Pak, beberapa waktu yang lalu? Kalau saya pribadi sih menyampaikan sebenarnya serangan itu tidak ada ya kalau bagi saya. karena bagaimanapun kita punya tingkat keamanan terhadap IT juga sangat bagus. Nah, ini mungkin PR kita pada saat tahun lalu kita bergabung dari tiga bank syariah BUMN itu memang ada satu PR yang belum kita selesaikan dan sedang berproses memang yaitu pembaruan BSI kami yang ada di unit kerja. Nah, ini Alhamdulillah manajemen sudah menganggarkan lebih kurang ada 600 miliar untuk pembaruan BSI-BSI kami di kantor. dampak dari penggunaan BSI kan beberapa waktu lalu sempat COVID juga ya. Jadi, kita banyak menggunakan BSI itu secara online. Nah, ini kan sebetulnya tidak boleh secara ketentuan peraturan perusahaan kita tidak boleh menggunakan BSI itu dengan modem. Jadi, karena situasi waktu itu kita COVID beberapa kegiatan juga dilakukan secara Zoom ini tidak menutup kemungkinan mungkin ya mungkin ada teman-teman yang memanfaatkan itu untuk melakukan kegiatan Zoom di kantor sehingga terkonek lah ya terkonek dengan jaringan. Nah, bagi saya mungkin itu virus ya karena informasi yang disebar di media sosial itu kalau bagi saya hoax ya karena itu mungkin dia capture-capture aja tuh tulisan-tulisan atau gambar-gambar tetapi alhamdulillah so far tidak ada yang laporan bahkan sampai saat ini dana nasabah hilang atau berkurang atau bagaimanapun alhamdulillah semua aman ya dan juga tentu saja pemburuan di sini sudah hampir mendekati 100% artinya beberapa outlet cabang juga sudah memiliki visi baru dan kita terus tingkatkan untuk antivirus ya nah itu yang kita dorong nah jadi hal-hal seperti itulah sebetulnya menjadi komitmen kita karena bagaimanapun BS ini kan milik pemerintah Mbak Nita jadi insyaallah sejoganya juga kita benar-benar menjaga kerasian nasabah jadi pengamanan cyber kemudian pembaruan PC itu adalah menjadi tugas tanggung jawab kami di perbankan perbankan caranya untuk terus kita update nah untuk antivirus memang terus kita update terus setiap PC yang ada di outlet ya jadi beberapa memang dari legacy kemarin ada beberapa PC yang lama ya versi lama nah ini udah kita buat standarnya dan standar itu Alhamdulillah sudah disampaikan sudah disebar juga di beberapa outlet memang kemarin ada sedikit maintenance ya maintenance dengan adanya gangguan di legacy tapi Alhamdulillah tidak berlangsung lama kita juga disupport oleh dari regulator OJK kita disupport oleh dari Mandiri juga Alhamdulillah untuk bagaimana sistem etik kita lebih bagus lagi lebih powerful jadi seperti itu oke jadi yang kemarin hoax ya teman-teman kalau dari Pak Agung sendiri itu hanyalah virus ternyata bukan serangan dari nah tapi ada tidak dampak yang kayak masyarakat ini tidak percaya lagi mungkin sama BSI yang BSI hadapi nih selama ada hoax-hoax yang bertuah gimana-gimana pasti ya namanya masyarakat mendapatkan informasi dari beberapa media baik itu media sosial itu kan pasti ada yang ada yang percaya ada yang tidak percaya jadi bagi saya bagi kami nasabah-nasabah yang memang apa melakukan misalnya ras dananya kita juga tidak ada masalah artinya memang BSI secara likiditas juga aman dan juga kita melakukan edukasi setelah kejadian seperti itu kita berkunjung ke nasabah-nasabah kita untuk menjelaskan lagi kepada nasabah bahwa tidak ada hal-hal yang diberitakan di media sosial karena sekali lagi memang apa ya informasi yang ada di media sosial itu kan kita harus tahu sumbernya dari mana apakah dari regulator apakah dari BSI sendiri itu kan kita harus perhatikan nah kadang-kadang informasi yang tidak tepat yang disampaikan oleh masyarakat yang tanda kutip hanya memanfaatkan situasi saja untuk meningkatkan rating media sosialnya mungkin ya saya juga tidak tahu tapi harapan saya masyarakat harus lebih dewasa lagi untuk mengetahui informasi ini sumbernya dari mana apakah memang dari pemerintah atau dari regulator atau memang dari BSI sendiri nah itu memang kita harapkan masyarakat juga memiliki informasi yang berimbang jangan dari satu sisi tetapi lebih baik menyampaikan juga informasi itu ke kami nah kita sudah melakukan informasi kepada nasabah secara langsung kita ketemu apakah nasabah tapi Alhamdulillah dari semua nasabah sih masih tetap dengan Bank Syariah oke karena memang sampai sekarang juga tidak ada laporan masuk kalau ada data nasabah yang bilang atau uangnya berkurang dan lain-lain jadi mungkin yang berkebaran di mana-mana yang selibaran di mana-mana mungkin itu ya betul kata Pak Agung tadi mungkin hanya hoax ya dan sekarang semua normal selalu normal oke Alhamdulillah kalau begitu nah ada juga program ini sekarang berkurang untuk kemaslahatan boleh mungkin dijelaskan nih Pak Agung karena sebentar lagi ini kita menjelaskan idul adhan nih jadi teman-teman mungkin bisa tahu lagi nih ini sebenarnya program seperti apa dari BSI jadi program berkurban bersama BSI atau berkurban untuk kemaslahatan ini intinya adalah kita mengajak masyarakat yang mungkin sampai saat ini bingung nih kalau mau berkurban harus kemana nah kita punya nah kita punya layanan atau program yaitu berkurban dengan menempatkan dana testan di kami yang kami blokir jangka waktunya ada 3 bulan 6 bulan maupun 12 bulan itu bisa mendapatkan hewan kurban nah ini memberikan solusi juga ya kadang-kadang nasabah ini bingung tetapi insyaallah dan mudah-mudahan terlaksana jadi kurban yang melalui BSI dan BSI masalahat tentu saja itu akan kita siarkan secara langsung oke secara langsung ya jadi kalau misalnya Mbak Nita nih ya saya ingin berkurban dong di BSI tapi saya ingin berkurbannya di binrang misalnya ya atau di selayar setelah Mbak Nita milih selayar kita akan berkurban disana dan kita live oke Mbak Nita bisa lihat hewan kurbannya oke jadi meskipun tidak datang langsung itu kita bisa lihat lewat ini lewat betul jadi kita siarkan secara Youtube ya mungkin nanti atau zoom nanti nasabah tinggal melihat aja oh memang betul sudah dipotong dan sudah dibatikan jadi kita juga menjaga bagaimana proses pemilihan hewan kurban pemotongan hewan kurban sampai pembagiannya itu sesuai dengan syariat tentunya nah ini ini yang kadang-kadang masyarakat juga belum tahu bahwa BSI itu fokusnya mengajak masyarakat untuk bisa berkurban bersama BSI atau berkurban untuk mas latar nah jadi mungkin berkurban di tempat atau di salah satu tempat ibadah misalnya di masjid yang itu-itu saja sedangkan masih banyak masyarakat Indonesia juga yang membutuhkan nah ini bisa bisa Bapak Ibu melalui Bank Syaraya Indonesia seperti itu kalau untuk persiapan untuk Idul Adha di tahun ini sudah sejauh mana persiapan dari BSI Makassar sendiri Alhamdulillah kalau lihat dari jumlah kurban di Makassar di BSI Makassar itu Alhamdulillah sudah 19 sapi kemarin bertambah terus Alhamdulillah jadi yang melalui kami cukup banyak nah persiapan kita tentu saja baik dari proses pemilihan kurban kita selalu bersama atau didampingi tim kesehatan terutama untuk melihat dari kesehatan hewan kurban sendiri itu karena wajib ya karena kita nggak mungkin juga bergurban ternyata sapinya juga lagi nggak baik-baik saja ya karena ada juga nih yang di Sulawesi Selatan lagi marak-maraknya penyakit sapi ada virus jemrana penyakit mudan gugup juga kalau masyarakat supaya bisa yakin sama BSI tentang hewan yang dikurbankan itu benar-benar terhindar dari itu iya dari penyakit bagaimana jadi memang kita ada pendampingan dari dinas kesehatan juga artinya bahwa hewan kurban itu wajib dipiksa kuku kemudian mulut dan dinyatakan sehat nah itu baru kita bisa lakukan kurban jadi tahap itu harus kita lalui karena kita juga nggak mau pada saat nasabah tahu ternyata hewan kurbannya nggak sehat dan juga ini sedikit juga kita punya desa binaannya desa binaan sapi di daerah Goa yang juga ada 150 sapi yang ngelola itu 50 keluarga kepala keluarga nah pemberdayaan desa binaan ini tentu saja kita peroleh dari zakat bank syariah Indonesia yang kita kelola dengan baik dan tentu saja kita mengajak masyarakat untuk bisa punya usaha hewan kurban nah ini ya itu nah ini tujuan kita itu jadi BSI bukan hanya secara perbankan bisnis syariahnya saja tetapi gimana BSI ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat itu jadi insyaallah mungkin besok ya diresmikan di daerah Goa jadi ada 150 ekor sapi yang alhamdulillah yang kelola 50 kepala keluarga nah ini kan juga selain itu sebetulnya ada beberapa tempat ya seperti di Jogja kita ada minapadi kemudian ada pemberdayaan kambing di mana Purwoperto juga itu adalah satu bentuk bagaimana BSI hadir untuk pemberdayaan dan kemasyarakat umat iya betul sekali jadi ada banyak ya ini desa-desa binaan dari BSI sendiri jadi bukan hanya yang fokus di bank saja bisnisnya saja tapi ternyata banyak ini cawan-cawan dan hal-hal yang dilakukan BSI lagi supaya bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat jadi tahu jadi oh BSI itu ternyata ada desa binaan ada sahabat spiritualnya di BSI mobile nah ini yang memang harus kita edukasi dan literasi kepada masyarakat nah kalau mungkin info juga buat teman-teman yang lagi merantau mungkin dan mau melakukan kurban di kampung halaman itu boleh banget ternyata menggunakan BSI itu karena sudah ada layanannya ya bisa dilihat lewat online saja sekarang jadi benar-benar sangat memudahkan nah selain daripada itu keuntungan-keuntungan apa saja sih yang masyarakat bisa dapatkan kalau misalnya ikut di program tersebut yang jelas tadi pemilihan hewan kurban juga kita perhatikan biar hewan kurban yang sehat kemudian penyaluran dan pemotongan insya Allah juga sesuai dengan syariat jadi tidak ada keraguan lagi artinya bahwa apakah benar nih perban saya disalurkan insya Allah itu sesuai dengan prinsip syariat jadi seperti itu oke jadi tidak ada lagi keraguan nih kalau sama BSI ya nah ini di Makassar Pak saya juga sempat dengar beberapa keluhan kalau ternyata ATM BSI itu tidak banyak di Makassar jadi agak susah untuk teman-teman yang mau tarik tunai mungkin dan lain-lain ada tidak solusinya ini Pak buat teman-teman khususnya di Makassar oh iya jadi kita tuh ada tarik tunai melalui mobile banking itu yang pertama nah mobile banking memang salah satu ATM di ATM kita ATM BSI atau di Indomaret itu layanan fitur kita oke boleh di Indomaret jadi kalau misalnya butuh tarik tunai karena sekarang kan kalau kita lihat lebih banyak kepada penggunaan BSI mobile ya baik itu pembayaran atau kiris ya pembayaran kris itu bisa melalui BSI mobile tetapi kalau memang butuh uang tunai bukan hanya di ATM BSI tapi para nasabah masyarakat juga bisa menarik di ATM mandiri ATM mandiri tanpa biaya ini yang kadang-kadang mas abu juga belum tahu tahunya ATM harus dengan ATM BSI misalnya tetapi Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh mandiri untuk bisa kerjasama tarik tunai tanpa biaya di ATM mandiri oke jadi ini mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu ya kalau ternyata kita bisa tarik tunai jadi buat teman-teman yang masih susah untuk mendapatkan ATM BSI di Makassar atau di tempat lainnya dan teman-teman itu punya langganan setianya BSI boleh melakukan tarik tunai di bank mandiri dan itu tanpa potongan biaya tanpa biaya oke ini info baru pasti teman-teman oke baik Pak terima kasih banyak nah terakhir terakhir ini singkat saja boleh disampaikan ke teman-teman keuntungan apa yang bisa masyarakat dapatkan kalau menjadi nasabah BSI silahkan Pak jadi para nasabah atau masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Makassar jadi sedikit saya juga ingin menyampaikan kenapa keuntungan apa yang penting yang perlu digarisbawahi adalah keberkahannya ini yang tidak dimiliki oleh Pak Lai kenapa karena ada tiga hal yang harus nasabah perhatikan yang sangat berbeda dengan bank pandisional yang pertama adalah prinsip syariah keuntungannya karena semua produk kita mbak Nita bukan hanya kita kan memiliki regulator ya tapi Bank Indonesia dan OJK tetapi kita juga memiliki majelis ulama Indonesia dalam mengeluarkan produk-produk kita apakah sesuai dengan syariah atau tidak nah selain regulator Bank Indonesia dan OJK juga kita juga punya Dewan Pengawas Syariah nah Dewan Pengawas Syariah tentu saja yang sudah kredibel dan mempunyai sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia artinya produk-produk kita yang tadi saya sampaikan itu harus melalui uji dari Majelis Ulama nah yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa prosesnya ya dana-dana yang kita kumpulkan dari masyarakat baik itu dari tabungan deposito dan biro kita salurkan kepada pembiayaan yang bersifat halal tujuannya apa tujuannya adalah kita wajib menjaga kemurnian dana dari Bapak Ibu sekalian nah jangan sampai nih ya jangan sampai kita salurkan pembiayaan yang berhubungan dengan makanan dan minuman karena itu akan kembali lagi kepada nasabah kita kan sayang apabila kita sudah berhijrah kita senang ke masjid insyaallah undang-undang istiqomah tetapi kita tidak sadar apa yang kita beli apa yang kita makan mungkin dari hal-hal yang kurang lain artinya bahwa kita wajib menjaga kekemurnian dana dari nasabah dan yang ketiga yang perlu yang menjadi suatu saya itu sangat bangga bekerja di bank syariah Indonesia khususnya adalah zakat saya rasa perbankan tahun lalu yang mengeluarkan zakat terbesar mungkin BSI bagi saya 173 miliar kita salurkan kepada Basnas kita bayarkan kepada Basnas zakat ini yang bagi saya itu tidak hanya pajak yang kita keluarkan untuk pemerintah tetapi ada kewajiban zakat juga nah zakat ini insyaallah bisa dimanfaatkan juga bagi umat nah tiga prinsip itu keuntungan itu bagi saya harga mati tidak dimiliki oleh siapapun sudah sesuai dengan prinsip syariah kita dijaga juga oleh majelis ulama Indonesia pengelolaannya Alhamdulillah kita jaga kemurnian dana tidak boleh ada nasabah pembiayaan yang menjual atau menjual makanan atau minuman non halal itu tidak boleh kemudian kita dipotong zakat juga itu bagi saya keuntungan yang tidak bisa diukur bagi saya makanya saya dan keluarga keluarga saya Alhamdulillah tidak ada rekening di bank konvensional jadi semuanya istri anak-anak saya semuanya menggunakan bank syarikat jadi benar-benar insyaallah insyaallah Bapak Ibu kalau masih ada keraguan jangan ada lagi keraguan jadi ayo sama-sama kita diperbakar oke baik Pak terima kasih banyak jadi seperti itu ya buat pemirsa teman-teman harian rakyat selesai bahwa jangan ada lagi keraguan terhadap BSI karena benar-benar semua untuk kemaslahatan umat ya oke baik Pak terima kasih banyak telah bersedia hadir disini ngobrol-ngobrol bersama kami di podcast harian rakyat selesai semoga perbincangan kita ini membawa banyak manfaat juga untuk teman-temannya nonton makasih baik baik untuk teman-teman di rumah sampai disini dulu kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Bapak Agung untuk yang mau lebih banyak lagi tahu tentang informasi-informasi tentang BSI boleh datang ke kantor-kantor BSI terdekat menurut supaya bahara Indonesia jadi lebih kau jadikan tentang oh ternyata ada layanan seperti ini yang sejauh dengan story episode terima kasih sampai jumpa kita ketemu lagi di podcast berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax